Tapi kalo lu udah pake outfit skate, lu beli papan skate, lu petantang-petenteng, itu masalah tuh buat gue. Maksud gue, lu udah ga bisa main skate, lu beli papannya, lu petantang-petenteng ke anak skate, gitu. Tapi lu ga main. Jadi kalo di basket itu ada opini-opini bahwa lu pake brand Air Jordan, lu ga bisa basket, nah kurang. Poser gitu ya. Nah sekarang, kalo di scene skateboard, gimana kalo ABG-ABG millennial pake sepatu identik dengan S.B. atau kals racer, tapi lu, gua ga bisa main skate, tapi gua keren aja bang. Menurut lu gimana lagi? Karena emang bisa dari masuk ke lifestyle-nya juga kan, udah masuk fashion juga. Tapi emang kalo di basket sama ya, namanya Poser ya tetep ya? Sama. Poser sama, gua kira ada namanya beda lagi gitu. Poser. Toy, toy. Gua pernah denger kayak, kalo ga salah sneakers, anak sneakers bilang katanya Fuckboy apa. Gua ga tau deh tuh bener atau engga. Fakke lah. Fakke. Oh kalo di basket fanboy. Fanboy. Kalo di b-boy, toys. Toys, dibilangnya toys tuh. Mainan jadi deh. Mainan. Gak real. Itu menurut lu gimana sih sih? Sebenernya sih kalo di skate, ya mungkin ya dulu skateboard belum sebesar sekarang gitu ya. Gua ngeliatnya kan karena dari sosial media juga makin gede. Dulu cuma kayak media cetak yang ngangkat topik-topik skate gitu ya. Sekarang kan sosial media gampang banget dicari. Betul. Dan kalaupun masih dibilang kayak poser sih, kalo gua pribadi sih, pemikiran gua, gua memandang lebih dari sudut pandang yang berbeda. Gua ngerasa kayak, emang skateboard sekarang udah jadi lifestyle gitu. Jadi kalo lu bilang poser juga ga bisa dibilang poser banget gitu. Posisinya kayak, sekarang banyak banget gua liat anak running, pede pake baju lari, masuk ke mall. Ya betul. Ya kan? Maksud gua emang dia pelari banget. Engga juga kan? Engga juga. Sama sama orang-orang yang kayak ngerasa kayak, eh baju skate keren ya. Mungkin kayak ada tracer, ada, ya banyak lah brand-brand skate gitu. Dia cuma ngerasa kayak, gua pengen gaya nih kayak anak-anak skate. That's why dia pake produk skate itu. Jadi menurut gua sih masih lumrah-lumrah aja sih. Lu maklumin tuh ya? Maklumin. Karena Rico emang lebih kultur banget ya. Jadi seperti kita tau dia ga boleh tuh yang kayak gitu-gitu. Engga juga. Kayak orang pake Harry Jordan, ga bisa basket tuh. Dulu iya. Dulu iya. Dulu iya gua kayak, waktu masuk industri sneakers 5 tahun lalu gua kayak, ke mall ada yang pake Harry Jordan. Dan terus tenggil gitu kayak. Ya karena sepatunya mahal kan. 5 tahun belakangan, 4 tahun belakangan. Jadi gua kayak, ya lu kenapa begitu gitu. Tapi sekarang, 1-2 tahun lalu gua kayak memaklumi pada akhirnya. Karena itu industri buat. Yaudah lah. Pada akhirnya lu juga ngulik Jordan jadinya. Soalnya gua liat juga. Ternyata serak-serak amat sih. Banyak banget sih. Kayak anak-anak skid kemarin. Main skid pake R Jordan. Jordan 1 pastinya ya. Gua ga tau sih. Apa pake R Jordan ini enak buat skid ya. Cuman kalo gua tanya beberapa yang pake kayak. Ya gua senengnya Nike. Terus gua pake ini. Keren menurut dia. Bisa buat jalan. Segala macem. Dan dipake skid juga lumrah-lumrahnya. Dia punya duit gitu. Kebanyakan kan anak skid ngerasa kayak. Nafsi lu ga beli itu. Ya rumah yang mahal sih. Sayang juga gitu. Sayang juga. Sepatu Yeezy ada yang dipake buat skid gitu kan. Iya. Itu malah keren kalo menurut gua. Sepatu lu pake. Jangan dipajang. Bener ga? Tapi Yeezy buat skid kok. Gak apa-apa tuh. Gua ga ngulik Adidas sih. Nah kalo sejarah lu nih Ji. Lu mulai skid tuh dari tahun berapa. Terus kenapa lu terjun ke situ kan. Bisa aja lu bisa. Bisa aja jadi basket. Ibutin. Ngambil kelasnya Rico. Atau bisa aja ke b-boy. Gua jadi b-boy harusnya. Hahaha. Apa nih yang bikin lu pengen. Terjun. Ke dunia skate. Yang bikin lu pengen. Awalnya gimana. Terus. Mas siapa. Siapa yang lu liat pertama. Di sini sama di luar. Jadi awal-awal sih gua kayak. Tahun 2000. Gua pertama main skate itu 2003. Dulu. Awalnya gara-gara game sih. Tetap. Dulu ada game. Tony Hawk Pro Skater itu kan. Tadi gua juga main. Nah main itu. Anjir. Seru banget nih gua liat nih. Langsung gua kayak. Tapi kan itu kartun kan. Ya. Tiba-tiba lu setiap menangin chapternya. Lu dapet tuh video. Gua liat kayak. Aneh banget nih. Apakah ini editan. Gua masih kayak. Denial aja gitu. Gua ngerasa kayaknya gak mungkin sih. Karena gua ngeliatnya gak nempel kan. Gak diikat gitu. Terus dari situ. Ternyata ada temen gua ngasih tau. Di Cengkaring kayak ada yang main tuh. Di Moldan Mogot waktu itu. Terus dari situ juga. Gua kenal sama Reno Pratama. Wih. Temen Riko. Jadi temen SD gua lah Reno dulu. Dia udah paling gaul lah waktu itu. SD mana tuh? Dulu gua SD 01 Cengkaring lah. Oke. Terus kenal dia. Langsung dia kayak. Eh gua bisa main skate gitu kan. Nah. Karena gua masih bego-bego banget waktu itu kan. Beli papan skate yang. Gramedia gitu ya. Terus Reno bilang. Kita kalo main skate kayak gini. Gak keren. Harus bikin rel. Terus anak-anak tuh patungan. Bikin rel. Yang main cuma dia. Iya. Jadi kita tuh cuman kayak yang bawain rel. Eh relnya taruh di sini. Oke. Gini ya no. Iya oke. Ya main strength. Wih. Gitu. Gua lama-lama mikirin kayak. Anjing ya. Kenapa jadi dia main doang ya kan. Ya karena aneh gitu ya. Parah lo reng. Parah Reno. Tapi pada waktu itu. Dia udah bisa main gitu. Udah bagus lah. Udah jago lah. Udah jago lah. Karena dia bilang waktu itu dia sering main di Senayan kan. Iya betul. Main di Senayan. Dia udah bagus. Terus dia mulai tularin tuh. Wih lu anak-anak skate bikin alat lah. Main lah. Belajar lah. Langsung dia kayak. Suruh cari. Dulu tuh CD 411. Karena waktu itu susah banget tuh. Zaman itu kan DVD. Zaman itu iya. VCD. VCD apa DVD? VCD. Sebelum VCD apa sih yang kaset gitu? Laser disc. Masih laser disc itu. Dan susah banget dapetnya. Jadi anak-anak tuh kayak nge-burn gitu. Jadi dari satu CD. Ya kalau udah ke-burn berapa kali agak jelek lah. Iya kualitasnya. Tapi pada intinya kita cuma kayak pengen tau triknya kan. Dari situ mulai belajar. Sampai akhirnya Reno tinggalin kita tuh. Reno banyak main di selatan lah waktu itu. Akhirnya kita mainnya di Cengkareng. Berkembang pesat. Sampai pas anak-anak Cengkareng ikut pertandingan. Maksudnya Reno bilang. Wah nih homies gue dari Cengkareng nih. Karena waktu itu sempet kayak lost contact banget lah sama si Reno nih. Nah dari situ kayak gue ngerasa tadinya skateboard itu cuma awalnya hobi. Dari hobi tiba-tiba gue menang-menang lomba jadi prestasi. Akhirnya jadi profesi gue sampe sekarang. Itu siapa? Itu pas ketemu Reno lagi setelah sekian lama lo umur berapa? Gue ketemu Reno. Dia kan masih SD tuh. Masih SD. Terus? Sampai sih gue ketemu. Tapi waktu ketemu Reno tuh Reno udah punya sponsor. Udah wah lah dia. Udah famous lah. Terus taunya kita Reno itu naik. Gara-gara majalah dulu. Ada majalah. Gadis. Lu masih majalah-majalah yang gitu loh. Gue, Reno menang lomba nih. Rambutnya masih biru gitu. Yang prima donal ya. Masih kayak gitu lah. Terus tiba-tiba dia dateng dengan udah mulai tatoan lah. Udah mulai piercing lah. Tapi anak-anak gak ngikutin gitu. Iya. Karena terlalu rockstar. Terlalu rockstar. Terus SMP, Reno akhirnya ninggalin sekolah. Dia fokus tuh di skit. Dan emang gue liat. Jalan yang dia ambil bener sih. Maksud gue. Lu tujuan lu. Pendidikan juga bagus. Tapi setelah pendidikan kan. Tujuan lu adalah lu dapet. Membiayai hidup lu sendiri kan. Iya. Tapi di umur dia masih muda waktu itu dia. Dapetin itu gitu. Jadi gue kayak ngerasa ya. Ya lumrah-lumrah aja sih. Oke. Kalau untuk. Skater inspirasi lu yang luar. Skater inspirasi gue dulu ada. Destin Dolin sih. Kau gak lah. Lu tau gak. Kalau gue roti bulan. Gak. Dia emang taunya cuma roti bulan. Roti bulan yang namuin tritrik lu. Eh bener gue. Kalo lu dari gaya lu tuh. Kalo kita kan sebagai orang awam nih. Kita cuma taunya ada vert. Sama ada street. Kalo lu tuh lebih. Dimana? Dulu. Sebenernya gue dulu lebih di street sih. Oke. Karena minim fasilitas juga. Terus paling gampang emang kita main di jalan. Bikin besi. Ya main di tangga-tangga kampus. Kayak gitu-gitu ya. Padahal waktu itu masih SMA. Tapi kita ke kampus. Bilang kita anak kampus gitu kan. Karena dulu gak ada. Gue masih kayak gak dapetin skatepark waktu itu. Belum ada tuh. Belum ada. Puing belum ada. Sampai akhirnya ada. Waktu itu skatepark itu di Kemang. Belum ada tuh. Skatepark Kemang waktu itu. Sebelum bikin di Foodfest. Yes. Dan itu kita kalo misalkan mau ke skatepark itu kayak. Perang batin. Jadi posisinya tuh gue harus naik. Naik bus. Dimana bus itu masih rame banget. Orang-orang malak. Capek banget itu ngeladain ini. Dan jaman itu kan kita seneng banget pake Walkman kan. Walkman lo bayangin. Walkman lo bayangin. Si Riko salah satu yang malak. Riko sering bawa kaset gitu ya. Banyak gitu. Ini lo bawa tas gede banget. Isinya kaset banyak gitu kan. Pake Walkman dipalak dong. Turun di Blok M. Terus dipalak gitu. Kayak. Waduh bang. Jangan deh bang. Boleh deh ambil duit aja gak usah Walkman nya. Karena pada waktu itu ngerasa kayak. Kalo lo main skate. Dengerin musik tuh keren gitu. Asik. Betul. Dan jaman itu bener-bener kayak. Perang batin banget. Awal-awal gue main. Kayak. Aji gue pengen main disitu. Tapi banyak banget orang jahatnya gitu kan. Terus sampe ke skate park pun. Kita kayak ngerasa. Gak bisa main. Malu. Dengan senior-senior. Minder. Minder. Tapi waktu itu sih gue ngerasa. Karena Rene waktu itu sempet ngomong ke gue juga. Kayak. Lo gak bakal jago. Kalo lo gak. Gak bodo amat orangnya gitu kan. Lo main main aja. Jadi kayak. Ya udahlah main aja bodo amat gitu. Cuek aja. Cuek aja. Tauan. Mungkin kalo dulu gue ngikutin omongan dia ya. Dengan gue sering ke Senayan. Mungkin lebih cepet kali ya. Tapi Senayan udah gak ada tuh. Pas lo mulai. Ada. Gue jadi sempet main di Senayan itu. Tahun 2005an lah. 2005-2006. Ada Naren. Ada Bima. Sudah gak ada. Mereka. Naren jarang. Bima masih ada. Bima masih ada. Eric Nipang. Cuman pada waktu itu tuh kayak. Kalo pengen ke Senayan sama. Konsepnya. Gue turun di. Komdak. Itu tuh pas gue nyebrang tuh. Lewat nyebrang tuh. Lewat nyebrang tuh. Itu pasti nyebrang tuh gue. Buset. Ada aja tuh yang malakin tuh. Yang ngaku-ngakunya. Lu mukulin adek gue lah. Segala macem lah. Dan gitu apa ya. Kayak anak-anak tuh kayak. Satu. Dua. Tiga. Lari. Langsung kayak buru-buru gitu. Biar gak dipanggil gitu. Tapi tetep ada yang kena beberapa lah. Jadi main disitu. Kayak pagi-pagi tuh. Masih banyak yang jualan. Diputeran itu. Dulu kan Senayan rame banget tuh. Betul. Jualan kos kaki ya. Pas jual macem. Dan gue. Titik dimana gue ngerasa. Skateboard keren. Di saat gue main disitu. Di Senayan. Di Senayan. Karena gue kayak. Anjing. Berasa skateboard keren ya. Orang-orang lari. Ngeliatin anak-anak. Betul. Ring root. Gue lagi sering lari tuh. Kalau dulu. Mungking. Anal fitness. Mungking. Enggak. 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 Kalau dari idola lu. Yang lokal nih. Ada gak faktor. Lu tuh ngeliat mereka. Dikerumunin cewek-cewek nih. Karena mereka jago. Itu yang bikin lu jadi pengen. Mendalami dan menjago. Karena lu pengen dapet cewek-cewek ini. Ada gak tuh. Faktornya. Karena kalau di b-boy. Di basket. Pasti ada aja tuh. Ada sih sih. Waktu itu sempet tercetus juga. Dipikiran gue kayak. Sekitar tuh waktu. waktu jaman 2000-an lah, gue ngeliat tuh kayak ceweknya cakep-cakep gitu dan ada beberapa senior gue yang ngerasa kayak, ini ganti-ganti mulu gitu kan seperti siapa senior lu, coba, bisa kita bip kok, cuman kalo lu gak mau bip juga gak apa-apa ya kalo jaman itu kan masih kayak Eric Nippam belum married, masih asik lah terus Reno juga, wah udah parah deh dia Reno sampe sekarang sampe sekarang sampe sekarang dan itu yang kayak gue ngerasanya kayak emang, gak tau ya apa itu bawaan dari luar atau cuman di Indo ya tapi emang itu turun-temurun tuh dan gue sempet ngalamin fase itu juga akhirnya gitu oh sekarang udah enggak, sekarang udah enggak sempet ngalamin ya minum dulu ya dia sempet ngalamin perubahan banyak cewek-cewek juga kok ternyata berarti saya berhenti dong ya gak tau juga nih insya Allah sih karena udah punya anak, udah punya istri hahaha tapi emang gue ngeliat perubahannya tuh banyak banget ya dari tahun 2000an tuh kayak anak-anak sekarang mungkin udah gak ngalamin itu kan kayak lu nyari, lu buat main skateboard, jujur gue waktu itu belajar lompat aja tuh bisa 3 bulan itu pun masih, yah masih gak beres lah gitu lompat tapi anak sekarang tuh kayak satu minggu bisa lompat loh Del berarti lebih bagus dong impennya bagus itu menurut lu karena ada adanya youtube yang semua orang anak-anak kecil sekarang bisa nge-search apa aja atau, karena kan kalo dulu pasti kan source nya kan cuman ya kata lu bilang tadi ada apa, apa yang gede laser disk, bcd source ke mendapatkan ilmu juga susah nah cuman kalo sekarang kan kata lu bilang tadi main 2 minggu udah bisa dapet itu ada faktornya gak? sebenernya sih zaman dulu kan karena posisinya kita harus nyari vcd bajakan tuh dan vcd bajakan skate tuh kayak ngapain lu masih banyak orang lebih milih bikin vcd bajakan bokep gitu ya kan orang pasti seneng gitu ya kan diglodok rame gitu dibanding lu vcd skateboard nih mau ngapain gitu kan ditambah waktu itu di jaman itu gua ngeliat sepatu aja tuh wih sepatu skateboard berapa 999 2005 gua ngeliat kayak ini dikembalin 1000 doang buat pulang gitu kan sepatunya dan itu dipake kayak cuman 2 bulan 3 bulan untuk harga sejuta jaman itu kayak mahal banget kan belum lagi papan skate gua ngeliat kalo kayak pro pro yang di indo dulu kan belum ada pro lah amatir paling tinggi tingkatan kita amatir jadi beginner, intermediate, amatir amatir tuh pake papan pro model dimana pro model itu udah kayak 700 ribu, 600 ribu harganya terus kayak gua kayak pengen belikan 600 ribu tuh jauh banget harganya jadi gua harus beli yang kayak papan gak blank banget sih ada dulu namanya mini logo tapi gak ada gambar ya nah itu masih 350 ribu gitu jadi belinya yang itu dan itu kayak bener-bener ngerasa tuh gua ada pembeda diantara anak-anak yang pro sama yang skater baru dimana gua kayak gua baru main, gua gak punya duit banyak ya gua pake papannya gak ada gambar ya sedangkan kalo yang amatir-amatir punya gambar gitu kan beda sama anak sekarang kalo sekarang kan lu gak bisa bedain semua sama ya bahkan sama poster pun bisa gaya lebih pro gitu dari sepatunya, dari papannya, segala macem outfitnya dia gokil bisa ngalahin pro yang beneran di sponsorin makannya nah untuk hal itu lu setuju atau menyayangkan sebenernya sih gua kalo lu cuman cuman pake outfitnya skate gua gak masalah tapi kalo lu udah pake outfit skate lu beli papan skate lu petantang petenteng itu masalah tuh buat gue outfit skate itu gimana? kalo bboy kan puma atas bawah puma sepatu tapi ternyata pas turun gak oke kalo skate itu gimana? kalo skate sih kebanyakan gua beberapa yang ngeliat kayak kayak tracer sih tracer tuh banyak banget kaos tracer tracer terus gua bercandain gitu wih bagus tuh kaos tracer itu brand mana gitu kan ini brand skateboard kata dia itu aja udah salah tuh dia bilang brand skateboardnya udah salah karena majalah karena majalah gitu kan merchandise boleh juga nih langsung dia bilang itu brand kayak brand gitu gila lu udah salah lu ditambah udah pake baju baju tracer sepatunya fence yang fence pro skate bawa papan skate tapi gak main gitu kan terus dia ngomongnya ngomongnya coulter skate itu yang gua ngerasa kayak gila sih lu gedeg kan lu tapi tadi pas pertanyaan pertama dia lumrah 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 aja tuh gua sekarang udah coca colanya nambah jadi kalo gua sih kalo gua ngerasa gini sih lu gak apa-apa kayak misalkan gua pun masih suka di saat gua pengen main basket ya gua pake baju basket gitu kan tapi janganlah lu bertingkah seperti seperti skaternya gitu maksud gua lu udah gak bisa main skate lu beli papannya lu petan-petan kayak anak skate gitu tapi lu gak main kurang tuh ya kurang mendingan lu pake produk skatenya aja misalkan lu anak bboy nih lu pake produk skate kebawah lu nongkrong sama gua ya gua gak masalah di saat lu bawa-bawa papan ngomongin skate sama gua tuh gua jadi kayak ini orang ngapain gitu karena lu udah pernah pernah dan sering banget tuh karena sekarang banyak banget orang salah katra sih kayak orang bilang kan skateboard lagi naik ya skateboard lagi berkembang kalo menurut gua sih skateboard sebenernya begitu aja sih dibilang naik dibilang berkembang ya begitu aja stabil gitu kan udah gede dari dulu udah gede cuman posisinya sekarang coverage media lebih sosial media tuh lebih gede akhirnya orang lebih lebih kena gitu kan nah kalo misalkan kayak sekarang orang-orang tuh banyak yang kalo gua dapetin nih kayak cowok-cowok gitu demi ngebanggain keceweknya tuh dia bisa yang kayak bawa papan sekian dulu aku bisa tuh main kayak gitu haaa sampe dia ketemu lu iya gak dulu gua pernah denger gitu pernah denger kayak dulu aku main tuh kayak gitu bahkan dia bisa sampe samperin gua yang kayak saya dulu main nih bang apa tuh bang yang muter-muter gitu oh kickflip iya kickflip saya bisa salah tuh oke ya kan aku udah gak tau namanya tuh ampe nanya sama lu nah terus dia gua bilang nih boleh nyoba gak bang oh boleh pake keliatan banget disaat lu basic untuk jalan aja udah goyang-goyang tuh udah aneh sih ya ibarat lu ngeliat anak basket dribble aja udah salah nih betul betul dribblenya nabrak-nabrak gitu ya kan itu udah aneh tuh maksud gua kayak gue aman tuh kalo dribble-dribbble set 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 gila udah so basket banget ngomongin basket ke lu tiba-tiba dribble gitu kayak anjrit sih lu ya kan nah itu masih kayak sekarang tuh lagi banyak-banyak banget yang gua liat bahan-bahannya kayak gitu tuh dia jualin tentang skateboard dia bilang dia anak skate dia kenal si skate siapalah tapi sebenernya dia gak tau skate bahkan lucunya kalo gua liat sekarang gak cuman poster skatenya anak skatenya juga gak terlalu dalemin skate oke itu tuh anehnya tuh oh anak skate sekarang contoh tidak mendalemi kulturnya tidak mendalemi sejarahnya tidak mendalemi trik ini yang buat siapa gimana Niko gak tau gak tau kayak gitu-gitu dia anak basket anak basket yang bikin shame buat siapa back to mapa ibarat basket Niko dia tuh sampe gak tau ini diameternya berapa terus harus kayak gimana itu terjadi itu terjadi di skate tuh kayak sama ya Bibo jadi papan lu tuh apa ya size berapa ya itu bisa ada beberapa orang kayak 7-8 atau 8 kalo itu iya sampe kayak eh bolt lu rusak tuh bolt itu baut di deket roda bolt lu rusak tuh gua bilang bolt apa ya dia juga gak tau gitu maksud gua kayak gila lu main skate tapi lu gak tau tuh yang namanya truck yang namanya papan gitu grip tip itu apa jangan lu cuman bilang amplas-amplas doang gitu kan ada pengalaman apa yang hal ini mengganggu lu misalnya lu lagi event dimana sehingga lu wah aneh sih ganggu sih lu parah sih apa coba based on jadi dia selalu ngomong gitu ya nyari yang gitu-gitunya gak sebenernya sih banyak banget yang gua ngerasa kayak lu gak punya basic bukannya dia gak jago ya jago gak jago tuh relatif lah tapi gua ngerasa kayak tapi basic penting kan basic penting lu gak punya basic tapi langsung lu ikut kompetisi disitu bahkan lu ikut praktisnya dimana orang yang pengen berkompetisi itu buat gua tuh kayak anjret ini orang ganggu banget nih sedangkan keliatan banget dari jalan aja udah ngaco tuh bahkan dia turun dari alatnya udah jatoh-jatoh mulu kan cuman yang gua sukain adalah pantang menyerahnya ya sama muka temboknya gitu kayak bodo amat gua nih jatoh-jatoh gue tapi sih gua ngeliatanya kayak anjret ini orang ganggu banget sih dan tuh sering banget gua temuin sekarang tuh ko kalo kita ngomongin dunia skate yang orang yang paling berbisnis yang hustle nya mantep dan di endorse nya banyak ya ini dia nih ko salah satunya kalo untuk tas udah ada kaliber kalo untuk kaos kaliber kaliber kan ji kaliber sorry tulisannya kaliber kalo untuk kaos udah ada inside 51 kalo ada sepatu udah ada converse nah kalo dari lu nih tips-tips untuk skater-skater muda yang ingin pengen jadi apa oh gua pengen jadi kayak bang Fiji nih impiannya tuh apa yang harus gua lewatin apa yang gua harus lakuin tips-tips lu untuk mendapatkan beberapa sponsor untuk menghidupi gua dan keluarga gua yang suka yang lu tepil dengan sekarang kayaknya sih gak bisa sih ini tuh masa masalah kayaknya gak bisa sih apa ini apa diisi apa yang lu lu udah minum gitan lu minumin dulu eh masuk lagi masuk lagi Masuk lagi ko Masuk lagi ada Red Bull juga shout out untuk Red Bull dari Bang Fiji ya jadi gimana nih mereka harus menangin acara nasional dulu mereka harus menangin acara di luar dulu mereka harus lebih ke komunitas terus gimana nih? kan lu paling sebenernya sih kalo ngomongin sponsor ya banyak banget sih emang banyak banget yang kayak nanya, bang gue pengen dong dapet sponsor gitu gimana sih caranya bahkan di luar skateboard pun nanya bahkan kayak lu aja nanya gue gimana sih dapet sponsor gue udah tau, cuma buat ini doang tapi lu udah tau gak mau kasih tau ya ya sebenernya sih kalo gue bilang ya sebenernya awalnya lu cintain dulu apa yang lu jalanin kan, makanya gue selalu bilang passionnya harus ada makanya orang nanya gue kan, kenapa sih lu lu seneng banget skate karena skateboard itu semuanya gue jalanin aja yang awalnya dari hobi jadi prestasi, akhirnya jadi profesi karena jaman awal gue main, papan skateboard gue tuh sampe dibakar sama bokap nyokap gue karena saking kamu mendukungnya karena waktu itu gue kayak hari Senin gue pas main skateboard dimana Senin itu kita putih-putih celana gue abis itu pake skate kan dan bokap gue ngeliat kalo gue pulang tuh celana lu robek sepatu lu rusak ya intinya sih kalo gue bilang mama papa agak pelit sih mama papa agak pelit waktu itu ya kan agak pelit aja ya gitu kalo orang tua sekarang kan gue liat kayaknya yang wey modalin, modalin ya kan gue kayak iri juga sih mungkin waktu itu emang agak beda ya zaman ya nah cuman kayak waktu itu sempet emang orang tua tuh ngerasa kayak ngapain lu jadi atlet emang apa sih untungnya jadi atlet gitu karena jadi atlet waktu itu belum ada jaminan sama kayak musisi waktu itu kan lu main band, genjreng-genjreng, manggung segala macem yang lu bisa hidup dan itu salah satu yang buat gue jadi model kayak gue pengen buktiin sih sebenernya apa yang gue jalanin ini harus bisa ngidupin gue ada hasilnya makanya pas dia ngeliat gue menang kompetisi, dia mulai seneng lama-lama dia mulai support tuh dengan lu mulai ngasih uang juga ke mereka lumayan tuh ya dia sih kalo bokap nyokap gue tuh terbuka disaat gue pernah pertama kali gue lomba di luar kota sebelum luar negeri gue keluar kota dulu kan tapi biar gue yang share yang luar negeri dan itu pas di luar kota tuh bokap gue kayak ngapain lu, ini mau lomba di Bali gitu kan ah, lu dari mana lu? kayak, ini udah dibiayain semua hotel, transport, apa semua akomodasi akomodasi dibayarin terus bokap nyokap gue kayak, lu masih sekolah gitu lu gimana nanti disana gitu kan ini semuanya pokoknya ada manajernya gue sampe ngomongin gitu dan emang gue akhirnya berangkat disitu dan kebetulan gue menang lomba kan alhamdulillah bokap nyokap gue tuh ngerasa kayak, oh ternyata lu bener nih jalur lu agak bener nih sampe titik bokap gue tuh yang pengen baikin gue kayak, ini papan lu agak jelek beli dong engga, udah ada yang kasih jadi gue sempetnya kayak udah ada yang masuk jadi bokap nyokap gue kayak ngerasa kayak oh yaudah deh gue bebasin deh lu main skate sampe emang jujur gue pendidikan gue agak ketinggalan gara-gara si skateboard ini makanya gue selalu pesen kayak anak-anak nih yang baru main skate ya dimarahin lu kalo lu lagi belajar gitu ya lagi pendidikan lu beresin dulu deh karena waktu itu gue sempet galau dimana disaat gue dalemin skate banget sama pendidikan nih disatu sisi dimana skateboard ini menghasilkan duit yang satu sisi lu ngeluarin duit dan sponsor tuh kayak, eh lu besok lomba ya di Singapura nanti semua dibiayain terus gue kayak waktu itu masih kuliah gue kayak anjir kuliah gue harus ke kampus di kampus ribet gitu kan kayak males banget kan tapi gue kayak waktu itu kayak ya gimana ya pilihannya agak susah tuh ya kan akhirnya gue beberapa kali gue kuliah itu selesai lumayan lama sekitar 7 tahun tuh dan itu kayak lulus tapi 7 tahun boy lama kalo dari lu sendiri gimana nih Ji karena kan sebelumnya kalo sebelumnya gue jalanin gue sama Rico LA Light Street Ball ada bboy sama basket gandaan mulu nih terus 2 tahun terakhir skate juga udah ada juga mungkin dengan adanya yang kita ngadain barbecue jam juga ya ko dengan konsep dengan konsep kita yang ada di skatepark nih karena sebelumnya kita dari lulu band juga ngerasa bboy cuman graffiti dj bboy sama dance freestyle basket ya freestyle basket cuman pengen pengen kita bedain karena kita juga kenal sama ketua-ketuanya temui BMX kenapa gak kita rangkul nih menurut lu kenapa nih bisa akhirnya bergabung juga karena kan emang secara kultur kan emang di bawah street kultur nih kita semua cuman yang menurut lu bikin lebih halus nih masuk dan kita bisa jalan bareng kayak kemarin di acara-acara besar itu apa tuh kalo dari skate kalo dari skate sih gue ngerasa kayak dulu-dulu ya tahun-tahun sebelumnya itu kita masih pake kacamata kuda tuh dimana scene itu memikir berfikirnya kayak gue bboy ya gue cuman ngomongin bboy gue basket ngomongin basket begitu juga musik musik doang padahal di luar kalo kita dalemin lagi ya banyak banget anak bboy yang main skate juga anak basket yang main skate begitu juga sebaliknya gitu lah dan gue ngerasanya sih pas sekarang-sekarang udah mulai orang-orang tuh karena kulturnya kita tempatnya cuman disitu-situ aja circle-nya kan betul sekarang kalo gue liat kayak ngomongin bboy tempatnya susah main nih akhirnya kita ada satu tempat yang kayak skatepark skatepark itu kan gak cuman buat skate ya ada basketnya ada segala macem akhirnya kita nyatu disitu dan mau ngobrol akhirnya bisa ngeblend kan bisa nyatu nih satu sama lain dan gue ngerasa kayak sebenernya sih gak jauh beda sih begitu ngomongin street culture lu akan tau gimana gilanya jalanan gimana ekstrimnya yang kejadian disitu termasuk si fashionnya juga gitu fashionnya fashionnya juga semuanya sih tujuan lu pasti sama gitu nyambung ya nyambung ngebangun scene ini lebih baik kan tujuannya jadi disaat kayak sekarang masuk tuh gue ngelatih sih sebenernya karena pilarnya pergantian orang-orang yang dulu mungkin pake kacamata kuda sekarang udah mulai terbuka pemikirannya jadi bisa nyambung dan gue sih suka banget pas kemarin ada acara urban bikin tuh itu keren banget sih nyatuin semua kultur disitu walaupun gue jujur ngerasa kayak ada beberapa yang kayak ngerasa mungkin skatenya agak kurang atau si streetballnya agak kurang ya tapi kan semuanya kan perlahan kan kalau lu pengen semuanya masukin disitu lu gak bakal cukup satu hari betul tapi karena tujuannya adalah menurut gue cuman exhibition dan showcase dimana kita bisa ngeblendin waktu segitu itu untuk bareng-bareng yang tujuannya gue ngerasa bukan kalau gue yang ngomongin skate gue gak penting lagi buat scene gue tujuan gue di skate sekarang adalah ngebangun scene di luar skate gue kalau gue bilang cuman skate orang udah tau gue skater anak skate udah tau gue gue bikin event skate ya anak skate yang dateng pengennya gue adalah gue ngebangun scene di luar scene-nya skate orang-orang yang ngerti skateboard gitu jadi tau begitu juga mungkin kayak bboy dan streetball bisa ngerti ya bisa ngerti gitu oh streetball ternyata keren ya iya selama ini gue cuman taunya basket gitu kan bboy juga oh gue taunya cuman dance-dance doang nih ternyata ada segitunya ya betul itu kan yang tujuannya utamanya menurut gue kalau dulu kan kita kayak kacamata kuda kita scene aja deh dibangun biar rame biar banyak yang main lagi ya akhirnya kalau gue bilang ya sebenernya scene kita jadi stagnan nih yang main itu-itu aja sampe tua yang muda karena temenan sama lo jadi main tapi di luar scene kita gak ada circle-nya muternya disitu tuh kalau gitu gak jadi industri gak jadi industri nah kalau sekarang kan keliatan nih yang tadinya gak main basket main sama lo jadi main basket yang gak ngedance main sama lo jadi ngedance gitu kan kenal gue juga gitu gue pengen main skate bang akhirnya semua jadi satu tuh tapi di luar ngomongin di luar scene ya itu kan yang kita perlu tuh gimana nanti regenerasi kita akan akan lebih bagus dibanding kita kita tujuan kita adalah udah cuma ngawasin tuh eh goturnya gini nih lu tinggal terusin nih jangan lu rusak nih kalau enggak akan sama tuh dia cuma ngerasa ngeliat kacamata kuda aja dulu Om Riko kayak gitu Om Gian kayak gitu Om Fiji kayak gini tuh ah gue tujuannya gitu aja jaman berubah makin canggih yang lu lakuin sama mati lu yang penting pada saling kenal aja ya ngobrol sih komunikasi penting kulturnya juga situ-situ aja iyalah ketua-ketuanya juga saling paling kenal saling paling kenal karena memang menurut gue respect sesama komunitas itu di jaman beberapa tahun lalu mungkin tabu 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 tapi di untuk kemajuan komunitas kemajuan event di era sosial media event itu wajib sih sepertinya karena memang ya kalau bahasa Indonesia lah selaturahmi lah minika tunggal ika kita harus gabung lebih dalam lagi tuh karena kalau mikirin event mau enggak mau kalau sekian doang pasti ya segitu basket doang segitu bboy segitu tapi kalau kita udah bisa gabung sponsor senang kita juga senang kita bisa beli jackd yang banyak itu juga penting tuh gue banyak banget orang nanya gue susah nyari sponsor untuk acara acara street culture acara komunitas kita nyari sponsor susah kan ini yang selalu kayak orang-orang tuh mikirnya cuman kayak gue pengen bikin eventnya bboy skate atau basket gue pengen bikin buat scene gue dia nggak pikirin tuh yang lu palakin itu brand brand itu butuh jualan kalau lu cuman bawa masa lu doang yang ngomong let's say 100-200 orang itu nggak bisa jualan yang mereka butuhin adalah orang di luar scene kita scene kita mah udah pasti dateng kita yang bikin gitu ya betul begitu orang luar dateng ngeliat scene kita rame brand seneng that's why brand selalu nanya kan emang acara lu berapa banyak orang yang dateng makanya gue pas kemarin ngeliat urban bikin tuh itu sih yang paling bener maksud gue harusnya itu jadi contoh untuk event-event yang lain dimana orang mikirin kayak nggak bisa lu cuma terutama buat clothing lain-lain iya clothing lain pasti lah tapi gue liat sih beberapa clothing lain tuh masih masih mikirnya masih kacamata kuda sih gue ngeliatnya gue jujur gue seneng banget sih ngomongin local pride gue seneng ya nah ini gue udah pertanyaan nih clothing-clothing kan gue sama Rico kan emang kalau menurut kita kan ya walaupun brand-brand luar disana supreme apa brand-brand lain yang emang emang core-nya tuh skater tuh ya Ji emang skate cuman kalo liat kesini kan kita kalo untuk urban kita terapinnya kita ngejalanin cara kita sendiri nih core kita emang basket core kita emang b-boy kita emang kita emang gak nyemplung nih gue gak memakai wadah atau kultur kultur satu kultur gitu ya kultur skate gue pura-pura jadi anak skate karena supreme anak skate menggunakan skate juga tapi kalo setelah kita liat ada beberapa lokal brand mereka bukan pelaku skate cuma mereka cara masuk ke pack yang diakuinya tuh dengan bikin deck bikin acara skate kemarin gue sempet diserang juga tuh di sosmed tuh ko tapi emang itu pengen gue keluarin aja itu menurut lu gimana? ya sebenernya sih gue juga sering ya kalo ngomongin supreme lah supreme itu skate skate shop pasti kenapa sekarang orang hiphop pake baju supreme itu kan kok ngapain gitu loh bahkan kayak artis-artis yang mungkin basket dia pake baju supreme gitu nah sama aja sih maksud gue kayak gue ngeliatnya sekarang tuh brand itu lagi galau ini kalo pendapat gue ya karena netizen pada komen-komen gue lagi ya kan kalo menurut gue tuh kayak mereka galau aja sih jadi kalo ngomongin gue ngerasa kayak brand itu akan mati sama hukum rimbanya sih menurut gue kenapa sekarang ada satu brand yang emang naik banget dengan kulturnya dia ya ada yang cuman brand jamanan yang lagi rame hiphop gue ke hiphop yang lagi rame skate gue ke skate nanti dia galau nih anjrit gue kemana lagi nih karena berarti karakternya gak kuat gak kuat karena mereka mikirnya cuman gini gue cuman ngambil untungnya doang tapi lu gak build community nya gak peduli dia itu kenapa gue bukan karena gue disini interview sama lu berdua ya sama urbane ya enggak sih tapi gue ngerasa kayak disaat lu lu dapet keuntungan dari komunitas lu harus bangun komunitasnya itu yang paling penting family disaat komunitas ngerasa gila lu ada kontributnya buat gue komunitas gak bakal ninggalin lu yang terjadi sekarang brand luar pun atau sponsor-sponsor yang pernah gue dapetin itu kayak gitu tuh iya gue pengen masuk ke skate gue pake lu gue bayar lu segala macem tiba-tiba skate udah mulai menurun gue tinggalin cabut mereka ya event-event yang kita pernah jalanin kayak gitu kan kondisinya iya bener-bener ya rokok itu lah maksudnya ya kayak gitu lah ya kan lagi rame itu dia masuk wah gak jualan dia cabut padahal sebenernya bukan gak jualan lu harus liat tuh kita tuh gak bisa nyoba sesuatu langsung sukses iya lu belajar dulu ada tahapnya lu jalanin dulu nih oh tahun pertama kayak gini kurangnya disini oke tahun kedua begini kalo lu gak tetep gue bilang kalo lu gak bangun komunitasnya lu gak bakal jalan ngomongin bboy nih bboy bagus masalahnya rame tapi kalo komunitasnya gak lu bangun lu mau jualan kayak gimana pun lu akan stagnan disitu berat ya berat kayak basket nih sekarang kenapa basket rame banyak fasilitasnya lapangan basket banyak bro iya kan that's why orang semua main basket kalo lu bangunin semua lapangan ibaratnya buat dance ya gua rasa banyak orang jadi dancer begitu juga skateboard tapi kalo lu gak bangunin susah kita juga pengen eh lu jadi bboy gak tau gua mau latihan dimana kan gitu rasanya main basket dong ya lapangannya cuma putsal ya gua main putsal itu sih gua ngeliatnya kayak banyak banget brand brand tuh gua gak nyalahin lokal gak nyalahin luar cuman kayak harusnya lokal lu belajar dari luar begitu juga luar belajar dari lokal gua liat sekarang lokal brand lagi naik nih tapi kurang berani gua ngeliat brand luar itu gamblingnya gila dia berani ngeluarin promo besar-besaran dengan tujuan yang jelas gua rugi satu tahun ini dua tahun lagi gua dapet untung brand kita engga satu tahun ini ya kita rugi tiga bulan lah 4 bulan kedepan untung susah cepet mainnya ya kalo semuanya kayak gitu sistem ekonomi tuh berantakan menurut gua sehingga menghilangkan karakter dari brand itu sendiri karena mindsetnya cuan-cuan gitu ya sayang kan sekarang kayak musik nih dulu gua ngerasa kayak acara geeks rame ya waktu itu gua masih sering dateng-dateng acara geeks rame banget pokoknya semua orang tuh ya jaman sekolah masuk kuliah gua harus main musik studio band rame banget gitu kan kesini kesini udah mulai berkurang trennya ya trennya berkurang tiba-tiba naik lagi sih games kenapa jadi lari ke games gitu kan karena mereka bangun komunitasnya mereka build tuh hadiahnya digedein dia buktiin kalo misalkan games ini bisa menghasilkan disaat komunitasnya bangun brand semua dateng kesitu gua kaget kemarin hadiah games itu misalnya 1 miliar 70 ribu orang yang dateng di GBK 7 ribu mobile legend gua nonton di stasiun tv gue nonton di stasiun tv itu kayak bingung gitu waktu itu kayak stasiun tv gua kayak dia yang main gamesnya terus kita nontonin gitu anjir live lagi live lu terus orang mau kita nontonin sebenernya menurut gua kayak packagingnya aja yang bagus karena ada sponsornya ada modalnya gua yakin juga bboy juga bisa kalo ada yang modalnya di live-in orang juga semua nonton kalau ngomongin 70 ribu sih berat jumlah besar jumlah besar skateboarders di Indonesia aja yang aktif itu cuma 36 ribu lumayan banyak gitu itu yang aktif luar poster loh poster lebih banyak 20 ribu lagi tuh 36 ribu tuh aktif adanya tuh cuma kalo skateboarding day satu hari tuh hari skateboardernya itu pasti keliatan oh berarti skateboarding day belum tentu mereka nge-skate belum tentu bisa aja cuma ikutan skate-skate aja tuh ini yang main instagram bih nah gua sering gua 3 tahun terakhir kan jalanin skateboarding di Jakarta kan itu yang dateng tuh relatif rata-rata tuh sekitar 3 ribu 2.700 terakhir gua tahun lalu 3.700 orang apa pernah lu lihat orang ngumpul seribu gak pernah kan misalkan lu di Senayan ada acara seribu orang gak ada nah ini ngomongin 3.700 nih kemana nih orang-orang ini nih berarti cuma yang mau ikutan di atas papan itu aja wah gila juga tuh gua itu sih uniknya kan gitu kan karena memang menurut gua skateboarding day merupakan momen yang diincir berbagai macam pihak dari pemerintahan sponsorship dan itu jadi identitas bahwa scene skateboarding itu besar gua akui termasuk sampai menteri olahraga turun tangan ya di saat tahun lalu ya ya tahun lalu menpora turun loh eh bukannya udah dari 2011 enggak yang IOXC itu beda di skateboarding day maksud gua oke ya tapi menurut lu kalo acara skate ada pemerintahan masuk support itu gimana? sebenernya sih kalo gua sempet jalanin banget pemerintahan emang agak-agak tabu ya waktu itu pemerintahan sih menurut gua lu udah digaji lu harus bikin program dan lu butuh komunitas cuman salahnya gua liat banyak banget pemerintah itu gak pernah mau dengerin komunitas ya sama budget juga di cut dikit dia cuman manfaatin dong ya kan dapet dana dari sini segala macem ya itulah yang terjadi gitu transparannya akan kayak gitu apalagi lu pernah jalanin gitu kan itu kejadiannya cuman satu sisi gini di saat kita ngomongin politik kayak gitu ya kita tinggal cari benefitnya kan sedangkan ngomongin politik adalah seni untuk kepentingan bersama nih nyampe tujuan bersama kan jadi kayak menurut gua di saat lu pengen kenal scene gue skateboard pemerintah mau kenal scene gue boleh lu lu mau manfaatin skateboard menurut gua lumrah tapi apa yang lu bakal apa yang lu akan kasih ke gue feedbacknya benefitnya apa benefitnya apa lu bikinin skatepark oke gua bantuin tapi kalo lu cuman gua manfaatin lu gua bikinin event event gak ngaruh pemerintah ngasih duit doang gitu maksud gua abis itu ilang kan gitu nah tapi kalo misalkan dia bilang gua bikinin skatepark 4 gua bakal belain mau nanti ada permasalahan apapun gua akan belain sih terus kalo hashtag bolehan lu tuh artinya apa itu jih? boleh tuh boleh boleh iya sabi iya sabi cuman mungkin kan kalo kita di hiphop kan sabi lu kalo dia nih kalo hashtag repost bolehan lu terus dia juga terus dia juga nantang-nantang juga tuh coba lu kalo lu berani mau sini itu maksudnya gimana tuh jih? ya jadi gua sering banget dulu orang-orang tuh kayak jadi waktu itu gua sering banget nge-post sepatu gua kan converse iya converse shout out cuman iseng aja sih gitu nge-post sepatu ya gua udah punya yang kayak gini lu terus orang-orang tiba-tiba nge-dm'in gua banyak banget kan eh gua juga punya gua juga punya terus gua sering banget kayak wih boleh lu gitu kan bolehan lu gua liat sepatu lu sama kayak gue lama-lama tuh tiba-tiba ada netizen yang nge-balasan tiba-tiba gua kayak pake hashtag itu bolehan lu bolehan lu gua kayak ngerasa iya boleh sih maksud gua emang boleh banget gitu kan disaat gua ngeliat orang keren tuh gua kayak wih boleh lu akhirnya kepake bolehan gitu kan dan gua liat kayak bolehan lu asik gitu semua sekarang ikutan tuh play pal terus ada pesan-pesan apa nih terakhir dari Satirefiji yang udah menjadi ambasador di scene skate Indonesia dengan sponsornya yang lebih dari dua mungkin untuk menginspirasi anak-anak muda kedepannya nih buat menginspirasi sih sebenernya lu cintain aja scene lu lu main skateboard tuh jangan cuman main lu pelajarin kulturnya juga lu tahu skateboard itu apa lu jalanin ikhlas karena dulu gua awal main juga gua gak percaya gua sampai saat ini hidup kayak sekarang tuh jujur gua masih dari skateboard ya dan kayak tadi gua bilang semuanya lu jalanin tuh semua ikhlas dari hobi nanti lu akan dapet prestasi lu lu akan bisa jadi profesi sampe sampe kayak sekarang kayak gua kayak gini gitu kan dan kalo misalkan gua orang lama bisa berdiri sampe kayak sekarang harusnya anak sekarang bisa lebih tinggi dari gue ya misalkan gua sampe titik ini gua bisa punya rumah punya mobil berarti lu harus bisa lebih dari gue kalo lu masih di bawah gua lu gak bisa ngomongin itu tuh betul bukannya gua pengen ngerendahin yang lain tapi kayak menurut gue apa yang lu perjuangin gua main skateboard 17 tahun kalo lu ngomongin kerjaan 10 tahun itu udah pangkat lu udah jadi manager udah jadi direktur mungkin ya terus kalo misalkan lu masih di tingkat yang sama lu ngapain buang-buang waktu lu nih mending lu waktu main skateboard udah kayak oh gua kayaknya gak cocok sih udah skateboard lu jadi nomor 2 aja nomor 1 lu kerja aja jadi kalo misalkan jangan jadi prioritas kalo misalkan orang masuk ke munggu 100% skateboarders gua liat sejauh ini ya gua memantau banyak banget orang-orang yang kayak ngaku skateboarders tapi sebenernya lu gak hidup dari skate lu kerja lu kerja disaat lu kerja tuh gua gak bisa bilang lu skater 100% sih pas mereka kerja lu di skatepark tuh tuh dia gak ngerti lu gila lu gila kadang-kadang kadang-kadang ada yang nanya gue gini kan gua butuh duit ah gitu kan ya bener tapi disaat lu jadi skateboarders nih emang skateboarders lu cuman-cuman main doang enggak kan lu bisa bisnis juga dari skate lu lu bikin bisnis kek atau apa kek jangan lu malah kayak kayak gua gak bisa nih skateboard hidupin gua ya gua kerja sama orang terus lu ngaku gua 100% skateboard susah tuh gua gak ngerasa kayak lu oji banget gak oji gak real iya iya kan maksud gua lu ngomongin siapa basket deh siapa yang lu tau yang emang dari dulu sampai sekarang main basket dan hidup dari basket gitu kan banyak halibu dimana mas albut gak mungkin kan kayak michael joran eh gua kerja dulu bro gua karena gak punya duit gua gak percaya oh dia sih angkat kaki tuh kalau dia tuh raja itu dewa tuh iya ga sih kan gua liat akhirnya harus dari yang tadinya di sponsoring birth house sampe birth house nya dia beli itu lu maksud gua harusnya lu emang ya lu real gitu gak di gatau birth house gua tau gua tau gua tau gua tau pas naja huston kesini lu dateng gak gak ato karena kalo buat kita orang-orang menurut kita sih udah keren sih total tuh orang naja huston pernah ke taman mini kan band boy suka party dan prestasi juga oke naja huston kan lu liat emang perjalanan hidupnya berat banget kan dia sempet bokap nyokapnya cerai terus dia dibawa sama bokapnya gak boleh ikut kompetisi bro lu bayangin lu lu jago banget nih lu pasti menang semua kompetisi lu gak boleh ikut kompetisi kok gua pengen ikut kompetisi gak bisa kalo lu gak usah udah lu disini aja dari orang tua dari bokapnya tiba-tiba sama nyokapnya ditarik nih udah lu ikut gua aja cabut nih ikut nyokapnya nyokapnya terus pengen tinggal di apartemen pas pengen tinggal di apartemen dia bilang dong kita cuma punya duit sekian ribu dollar untuk sewa apartemen mah gua pasti menang nih lomba ini street league dia tiba-tiba dateng gua pasti menang ini lomba ini masih gimbal masih gimbal jadi dari kecil hilang kan tuh berapa tahun hilang tiba-tiba udah tinggi udah gedean dikit rambutnya masih gimbal gua pasti menang lu yakin menang yaudah ikutan pas dia lomba itu dia menang nih juara satu dari situ sponsor semua masuk lagi sampai kayak sekarang nah itu yang menurut gua kayak disaat lu percaya sama apa yang lu lakuin ya lu duit men hajar gitu duit ngikutnya iya jangan lu kayak ngerasa kayak gambling terus kayak wah nih gua gak yakin maksud gua nanya jelasin aja bisa tajir dia lu gua udah belajar banget dan sekarang kan lu liat kayak disin kayak banyak kan cuman gaya aja doang gitu pura-pura tajir aja sih gua ngerti ujung-ujungnya dari kerjaan juga ya nah berarti bukan jadi prioritas ada pesan-pesan terakhir dari Statria Fiji shout out shout out shout out untuk urbane atau sponsor-sponsor atau ee coca-cola bantu kita ya kalau gua sih terima kasih buat tim Purben yang udah ngundang gua untuk ngobrol-ngobrol disini juga buat semua minumannya buat semua sponsor gue Converse Insight terus Caliber Red Bull terima kasih banget udah support gua sampe sekarang dan gua juga pengen buat kalian yang main skateboard tetep semangat percaya apa yang lu jalanin itu pasti ada hasilnya terus juga pendidikan jangan perlu tinggalin karena tanpa pendidikan kita gak akan bisa jadi orang yang bermutu bye Satra Fiji bro 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 ha ha in there